Tapi aku berharap yang ngajuin visa setelah nonton video ini Semoga approve ya teman-teman Karena aku ngerasain sendiri gimana sedihnya aku setelah LDR Apalagi kemarin corona kan Itu lama banget LDR Hai guys, welcome to my channel Fethi Fadillah Yang baru datang Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan like-nya ya, tolong banget Yang udah subscribe, terima kasih Jadi di video kali ini Aku bakalan sharing ke kalian Karena banyak banget juga yang nanya ke aku di Youtube Dan di Instagram aku nanya Gimana sih cara ngurus visa LDR aku Kemarin waktu aku nyusul suami aku ke Belanda Jadi di masa pandemik ini Emang gak semua orang bisa ke Belanda kan Untuk saat ini Jadi cuma beberapa orang aja Beberapa orang tertentu yang bisa ke sana Nah salah satunya adalah visa LDR Atau sweetheart Untuk pasangan Nah tapi ada syaratnya Itu harus pacaran minimal 6 bulan teman-teman Jadi minimal 6 bulan pacaran Dan pernah ketemu selama 4 minggu Minimal tuh Itu syarat yang pertama Terus selanjutnya ada Terus selanjutnya ada surat undangan Surat undangan dari pasangan kalian Yang diminta dari Hemento teman-teman Kemudian surat personal Personal yang dibuat oleh pasangan kalian Yang menyatakan disitu Kalau dia tuh sanggup jadi sponsor kalian Terus menerangkan kalian tuh Mau ke Belanda Dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Berapa lama waktunya Terusan di Belanda tuh Kalian mau ngapain aja Dan juga pasangan kalian itu Menjamin kalau kalian bakal pulang ke Indonesia lagi Visa Sengen atau visa LDR ini Paling lama tuh 3 bulan atau 90 hari Yang aku tau gitu teman-teman ya Lalu surat dari instansi kalian Kalau kalian tuh masih bekerja disitu Jadi bakalan balik ke Indonesia lagi Misalnya yang kuliah kayak aku kemarin Aku minta surat keterangan dari kampus aku Bahwa aku masih berkuliah disana Karena mungkin kan mereka takut nih Nanti kalau gak ada jaminan Kalau kalian tuh kerja atau kuliah di Indonesia Nanti takutnya kalian tuh jadi Ilegal gitu loh teman-teman Terus asuransi Asuransi selama kita disana Berapa lama itu Kalau aku kemarin ya diurusin sama suami aku Dia bayar selama Aku kemarin kesana 2 bulan ya Jadi selama 60 hari itu teman-teman Terus ada demi tiket Jadi kalian mendingan Bikin demi tiketnya 24 jam Sebelum appointment Karena itu kan nanti kalau gak dibayar Bakalan hangus ya teman-teman ya Dan kita belum tau nih Visa kita tuh approve apa enggak Mendingan kami tiket dulu Atau fake tiket gitu Yang penting ada bukti Kalau kita tuh mau reservasi Tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu teman-teman Selanjutnya ada rekening kita Rekening bank kita selama 6 bulan Kalau sebaiknya ada saldo Di rekening kalian gitu loh teman-teman Kalau aku kemarin tuh sekitar 30 juta Karena aku mau disana 60 hari Kayak gitu teman-teman Ya wanya minimal ada saldo Walaupun ada sponsor kalian yang menjamin kalian gitu Lalu rekening Rekening bank pasangan kalian juga Selama 3 bulan Kemudian kontrak kerja pasangan juga Dan selanjutnya Foto-foto berdua kalian Jadi meyakinkan kalau kalian pernah ketemu Kalian pernah menjalani waktu bareng Kayak gitu teman-teman Kalau aku kemarin aku kasih Tempatnya dimana Tanggal berapa Kayak gitu Terusan Screenshot chat kalian Chatting whatsapp Gitu lah Kalau aku sih kemarin cuma Berapa ya 2 lembar Tapi itu lumayan banyak juga Chattingan aku sama dia Terus waktu aku video call aku screenshot Gitu kan Selanjutnya pasport pasangan kalian Terus pasport kita juga tentunya Karena nanti kita juga Waktu pengajuan visa di VFS itu Kita bawa pasport kita Nanti pasport kita itu Diminta sama mereka Untuk dikasih stiker visanya kan Kalau approve Kalau enggak nanti juga dikembalikan Dengan surat Kalau kalian Kurang di Apa kayak gitu Di bagian mana Nanti mereka tuh kasih tau ke kalian Tapi aku berharap Yang ngajuin visa Setelah nonton video ini Semoga approve ya teman-teman Karena aku ngerasain sendiri Gimana sedihnya aku Setelah LDR Apalagi kemarin corona kan Itu lama banget LDRnya Udah pengen banget bisa ketemu Dan ya Berharap Harap cemas Waktu kemarin aku pengajuan visa gitu Teman-teman Dan alhamdulillahnya Aku approve Terus pas foto Lebih baik Kalian foto disana aja Itu biayanya Kemarin kalau enggak salah Aku 50 ribu Itu pasti diterima Sama mereka Daripada Kalian foto sendiri Di foto studio Daripada salah gitu kan Teman-teman Kendingan foto disana Ntar tanya aja ke securitynya Foto di bagian mana Disitu Karena dia udah tau Ukurannya Terusan harus gimana-gimananya Aku pengajuan Agustus 2020 Sekitar 1,8 juta Gitu Seumamanya Pisa kalian itu ditolak Kalian bisa banding Atau bisa pengajuan lagi Gitu teman-teman Memperbaiki Apa sih kurang kalian Kayak gitu Terus Ya bikin appointmentnya Di VFS Nanti aku tulis juga Webnya Prosesnya Paling cepet 3 hari Dan paling lama 2 minggu Ditunggu aja Nanti Passport kita itu Bakalan dikirim Ke alamat kita Jadi mendingan kalian Minta Dikirim ke alamat kalian aja Itu biayanya Cuma 50 ribu Daripada kalian Harus ambil lagi Ke kantor VFS nya Kalau kalian umumnya Di Jakarta sih Gak apa-apa ya Deket Kalau aku kan di Pekalongan nih Kemarin aku minta Dikirim aja Daripada aku balik-balik Pekalongan Jakarta Gitu kan teman-teman Kayaknya Cukup Itu informasi dari aku Semoga Membantu Buat teman-teman Yang kebingungan Pastinya ya Aku juga kemarin Banyak nanya Dimana cara ngurus visa ini Dan Alhamdulillah Teman-teman aku Di Guru Bantu Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Dan terima kasih Yang sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax